Saudara Ajang Pemilihan Putri Indonesia 2024 telah memasuki babak audisi nasional yang berlangsung 15 dan 16 Januari 2024. Audisi digelar di Geraha Mustika Ratu, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Ajang Pemilihan Putri Indonesia 2024 telah memasuki babak audisi nasional yang berlangsung Senin dan Selasa kemarin. Audisi digelar di Geraha Mustika Ratu, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Audisi nasional PPI 2024 ini merupakan upaya untuk mencari remaja berprestasi yang akan menjadi wakil dari setiap provinsi di Indonesia untuk bersaing di tingkat nasional. Rata-rata anak-anak Indonesia ini kan juga memang sebenarnya pintar, kreatif, tetapi mereka perlu sarana, mereka perlu dorongan, mereka perlu bimbingan dari mentor-mentor senior mereka. Dan ini di Pemilihan Putri Indonesia yang kami sediakan untuk mereka. Mereka sendiri sudah punya dasar bagaimana mereka jadi dibimbing untuk maju melalui jalur-jalur apapun yang mereka menjadi aspirasi mereka. Para peserta mengikuti sesi penjurian yang ketat dengan melibatkan beberapa tes kemampuan seperti tingkat kecerdasan, pengetahuan umum, wawasan, bahasa Inggris, hingga unjuk talenta. Perasaan saya di dalam yang pasti sangat dekat, tapi insya Allah semoga lancar dan semoga saya dapat memasuki Grand Finalist di Indonesia, Putri Indonesia. Kecerdasan tadi pada saat di CV saya dilihat bahwasannya ada tiga bakat yang saya punya. Yang pertama saya bisa berkuda, yang kedua saya bisa balerina, dan yang ketiga saya bisa kickboxing. Dan dari ketiga tersebut, dari Bapak Mega meminta saya untuk menunjukannya kepada beliau. Diharapkan audisi ini akan menghasilkan perwakilan yang membanggakan dari berbagai daerah di Indonesia, yang siap mewakili Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Waluyo Adi Susanto dan Deddy Effendi melaporkan dari Jakarta.